Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus di Bantu, Yogyakarta. Sudah hadarkan Anissa Rizkia di lokasi. Anissa, bagaimana kondisi di lokasi setelah olah TKP digelar? Ya, Stefani dan juga PBRSA, untuk olah TKP memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian baik itu dari Mabes Polri, kemudian dari Pol DDI dan juga Polres Bantul sejak pagi hingga siang tadi. Dan hingga kini memang dari tempat kejadian perkara sudah dibuka kembali untuk umum begitu DDI bisa dilewati. Dan di sini pun juga masih ada serpihan-serpihan kaca bus. Jika Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, kemudian ada beberapa barang milik korban termasuk sandal wanita dan juga sepatu anak-anak itu artinya bus pariwisata ini mengangkut keluarga, baik itu anak-anak dan juga orang dewasa. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, ini merupakan rombongan family gathering dari perusahaan konveksi begitu yang akan berwisata keliling daerah istimewa Yogyakarta dari Taman Tebing Breksi menuju ke Pantai Parang Tritis dan melewati jalur tempat saya melaporkan ini. Ini merupakan kalau dari arah atas ini turunan pemirsa dan memang sepanjang 1 km dari tempat saya melaporkan ini banyak sekali turunan dan juga tanjakan. Jadi memang bagi para pengendara yang tidak ahli mengendarai tentunya pasti akan mengalami kesusahan begitu. Dan saya akan ajak Anda pemirsa untuk mendekat ke arah tebing yang terkena tabrak dari bus pariwisata yang mengangkut rombongan family gathering ini. Dan saat ini memang menurut informasi 13 korban meninggal dunia tengah dikebumikan begitu. Jika dilihat ini memang ada tumpukan ban yang diberikan oleh warga sekitar apabila ada kejadian yang tidak diinginkan ini akan lebih aman begitu. Karena memang menurut informasi juga dari pihak KNKT satu jam sebelum kejadian kejadian dari tabrakan bus pariwisata menabrak tebing setinggi kurang lebih 12 meter ini ada kecelakaan juga terjadi di jalan ini namun tidak ada korban jiwa begitu informasinya. Selain itu Stephanie dan juga pemirsa saya akan ajak Anda melihat tanjakan di sana menurut kronologis yang kami dapatkan dari saksi mata memang tanjakan itulah yang dilalui oleh bus pariwisata yang menuju ke arah Parang Tritis begitu informasinya Stephanie saya kembalikan kepada Anda di studio.